Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Biar Diva gak curiga, aku anak pura-pura pergi dari sini. Cari Ibu ditemenin sama Fitri. Heh, padahal kan aku udah ketemu sama mereka. Fit, Fitri, langkat yuk! Mas, mau kemana? Kok ngajak Fitri? Iya sayang aku ngajak Fitri mau ke tempatnya Ibu Aminah. Siapa tau dia bisa pujuk Bu Aminah kan? Mas, kalo kamu ngomong sama Ibu Aminah hati-hati ya. Jangan sampai dia tersinggung. Iya sayang kamu tenang aja. Nanti aku minta maaf sama Bu Aminah. Aku setuju di depan Bu Aminah. Biar dia mau balik sini ya. Tapi, sayang kalo kamu ikut, itu kayaknya udah bagus. Siapa tau kok bisa pujuk Bu Aminah? Iya gak? Iya deh mas, aku ikut. Iya mas, tadi mana saya? Iya, Fitri. Kamu ikut saya ke tempatnya Bu Aminah ya. Oke, siap. Udah, kurang sekarang. Ini mas, kamarnya mas. Ini? Iya. Gimana sih? Kok sepivid? Bener nih kamarnya? Bener kok? Rido ngasih alamatnya di tempat ini. Mas, coba kamu ketok lagi mas pintunya. Mereka kan emang udah gak ada di sini. Kemarin ibu sama Rido ada di rumah sakit. Mungkin aja sekarang mereka udah pulang ke Jakarta. Cari siapa ya? Pak, yang nyawa kamar Rido kemana ya pak? Mereka sudah pergi mas, tadi malam sama anaknya. Aduh, padahal mau minta maaf mau ngajak balik ke rumah. Tapi udah pergi ya pak? Iya. Udah. Udah ya? Iya pak. Makasih pak. Ih, si Rido ini pergi gak bilang-bilang. Aku coba telepon kali ya. Mungkin aja, Fit. Mereka tuh buru-buru. Makanya gak sempet telepon kamu. Aduh. Ini gak nyambung mas, mbak. Ya ampun Fit. Emang sebelumnya Rido gak ngomong apa-apa sama kamu? Gak ngomong apa-apa mbak. Cuma terakhir Rido bilang sama aku itu, dia bakal nginep di sini selama di Surabaya. Berarti bener, mereka udah pergi ke Jakarta. Tapi aku masih penasaran mas. Aku telepon adik aku dulu kali ya. Halo Kak Fitri, ya ada apa? Fit, Rido telepon kamu gak kalau dia pulang hari ini ke Jakarta? Pulang ke Jakarta? Rido sih belum ada omongan apa-apa ke aku kalau masalah buat balik ke Jakarta. Loh, gimana sih? Tapi di penginapan di sini juga Rido gak ada. Oh, ya udah nanti kalau misalkan dia sampai kamu kabarin aku ya. Ya udah makasih, dah. Gimana Fit? Di Jakarta juga gak ada dia, mbak. Wah, mau gimana lagi? Ya udah gini aja Fit, kita doain aja mereka ada di mana yang penting mereka baik-baik aja. Ya udah, sekarang kita pulang. Tapi ya sayang banget, mas. Papa kan maunya Bu Aminah pulang ke rumah kita. Lalu sekarang Bu Aminahnya malah pergi. Papa pasti kecewa banget deh, mas. Sayang. Ini mau gimana lagi coba? Ini bukan keinginan kita, ini keinginan mereka. Ya kan? Kita pulang aja ya. Aku penasaran ya kenapa tiba-tiba pergi sih. Atau gak? Selama siang, pak. Selama siang, pak. Alvan, kamu tahu, ayah kamu kerja jadi satpam sekolah dengan kondisi satu tangan cuma yang berfungsi. Ini nih yang aku pokokkan. Bapak pasti ngomong macam-macam sama Pak Tori. Gak ada yang bisa saya lakukan, pak. Bapak jadi satpam itu kemauan dia sendiri, pak. Katanya dia mau mandiri. Saya sudah bilang sama dia. Bapak di rumah saja, duduk yang manis biar Alvan yang ngurus bapak. Bapak nikmati masa tua bapak. Tapi bapak tidak maaf, pak. Ruslan cuma tahu satu bahasa, yaitu bahasa cinta. Aku yakin kamu tidak mengundalkan bahasa itu. Saya sudah mohon, pak. Sudah mohon ke bapak. Tapi tetap bapak ingin jadi satpam. Saya sudah capek, pak, bicaranya. Ya sudah. Mulai sekarang, kamu harus lebih memperhatikan bapak kamu. Penuhi semua kebutuhannya. Dan dia gak perlu kerja lagi. Ingat ya, Ruslan itu sahabat aku. Dan dia sangat berarti bagiku. Aku gak mau lihat dia menderita. Baik, pak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bapak saya. Saya berjanji. Ya. Ya, mas. Kenapa, mas? Rim. Gawat, Rim. Tadi aku ketemu Pak Tony. Dia kenakan aku. Aku harus ngurusin bapak. Menuhi semua kebutuhan bapak. Apa? Aduh. Kenapa kamu? Enggak, mas. Gak apa-apa. Ini piring jatuh. Aduh. Oh. Kamu gak apa-apa? Bapak tuh, mas ya. Betul-betul ini bisa bikin kita mati. Begitu kita mati, baru bapak tenang kayaknya. Jadi gimana, mas? Pak Tony sangat memperhatikan bapak. Kamu bilang. Justru malah bagus dong, mas. Bagus gimana sih? Aku disini mau dipecat. Kamu malah bagus-bagus. Sekarang juga kamu temuin Pak Tony lagi. Kamu bilang sama bos kamu itu, kalau bapak ini jadi sapam karena alasannya tidak ini merepotkan orang lain. Dia yang memberi obat-obatannya sendiri karena tidak mau memakai uang kita yang pas-pasan, mas. Kamu temuin dia sekarang. Kalau perlu depan bos kamu, kamu pura-pura sedih. Kamu nangis, mas. Jangan gila kamu. Maksud kamu aku minta naik gaji? Nanti kalau udah naik gaji, bapak masih jadi sapam. Mau jadi apa aku? Bisa dipecat malah terperangkap sendiri. Kamu jangan khawatir berlebihan, mas. Pokoknya begitu kamu pulang ke rumah ini, bapak sudah ada di sini. Kamu tenang aja, saya jamin. Tapi gimana caranya, Rina? Mas. Udah deh, mas. Sekarang ini kamu temuin lagi bos kamu. Kamu bilang sama dia persis apa yang saya ngomong sama kamu. Kamu minta naik gaji dengan alasan kamu ingin beli obat-obatannya bapak. Ngerti? Kamu jangan buang-buang kesempatan ini, mas. Buruan tanah. Pasuk. Permisi, pak. Ada apa lagi, Alvan? Tadi saya mau bicara di meja kerja saya tapi saya nggak enak, pak. Takut lancar. Ada yang mau saya bicarakan sama bapak sebenarnya. Ya sudah, bicarakan. Ini masalah bapak, pak. Biaya pengobatan bapak besar sekali, pak. Makanya bapak bersikeras menjadi satpap. Mungkin karena bapak tahu kalau gaji aku nggak seberapa, pak. Makanya aku nggak bisa beli obat bapak. Karena gaji aku pas-pasan, pak. Anda selintas di pikiran saya. Kalau anak saya, saya akan pindahin sekolahnya, pak. Tapi bapak nggak setuju. Karena Vandi harus mendapat pendidikan yang bagus. Oh, pak Tony diem aja sih. Nggak ngomong apa-apa. Kalau cara ini gagal, malah aku malu. Terima kasih, pak. Gagal rencana aku. Alvan. Ya, pak. Saya akan tambahkan gaji kamu 5 juta sebulan. Alhamdulillah. Terima kasih, pak Tony. Tapi, mulai sekarang. Pastikan sahabatku Ruslan. Tidak kekurangan apapun. Baik, pak Tony. Saya berjanji saya akan menjaga bapak saya dengan baik. Saya akan merawat bapak saya dengan baik. Saya berjanji, pak. Tapi saya minta, masalah ini. Jangan sampai Ruslan tahu. Baik, pak. Baik, pak. Ternyata berhasil. Untuk pertama kalinya hari ini aku bisa manfaatin bapak. Tidak kekurangan apapun. Ya. Lepas. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. David, kenapa? Ehm, emangnya Ridho udah bener-bener balik ke Jakarta? Iya, yakin. Orang di sini gak ada kok. Ya justru itu aku tanya kakak. Soalnya sampai sekarang dia juga belum sampai. Udah gitu gak ada kabar sama sekali. Aduh. Yaudah deh kamu tenang aja nanti aku cari tahu ya. Oke, kak. Ih, ini sebenernya ada apa sih? Ridho kan tiba-tiba menghilang. Ya gak baru sampai Jakarta lagi. Di sini juga gak ada. Aduh, banyak orang lagi di depan kontrakan Ridho. Saya harus nunggu orang-orang itu pergi baru saya masuk. Saya sengaja gak bilang rencana ini sama Mas Alvan. Biarkan dia kejutan. Nah, orang-orang itu akhirnya udah pergi. Ini kesempatan saya masuk ke dalam rumah itu. Saya cepat-cepat. Sejumlah dia yang datang. Terima kasih telah menonton. Sebentar lagi, apinya akan membesar dan merembet ketabung gas ini. Dan rumah ini, sebentar lagi akan mendidak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pak! Pak! Pak Rusan harus pulang sekarang, Pak! Rumah kontrakan Pak Rusan kebakaran, Pak! Apa? 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 Basemasi yang tadi Ya Allah! Ya Allah! Aminah! Aminah! Pak! Pak! Aminah! 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 Di mana Aminah? Aminah! Saya harus menemukan Aminah. Aminah! 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 Aminah. Ini foto satu-satunya yang bisa melepasin diri kepadamu, saya. Kamu mau kemana? Aku mau kepadamu kepadamu! Parusan maksudnya? Iya! Maka kamu ada di dalam! Kakak! Kamu jangan masuk di dalam, bahaya! Tapi aku aku selamatkan kakak! Iya, kamu kepadamu nanti! Jangan! 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 Mas Ruslan? Ya Allah! Oh! Kok aku ingat Mas Ruslan sih? Aku harus keluar dari sini supaya tidak terjebak api. Maka kamu ada di dalam? Bagaimana? Bagaimana? Anak itu ada di dalam? Kita harus menolong! Bagaimana mungkin, pak? Apinya semakin besar! Eh? Anak siapa? Cucu parusan hadir di dalam Pak. Fadri! Pak, tolong sini, Pak. Fadri! Hati-hati Pak. Fadri! Hati-hati Pak! Fadri! 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 Fadri? Fadri? Mas Ruslan Ya Allah Pokoknya Mas Ruslan terbayang terus Ada apa ini Mungkin aku kangen Mudah-mudahan gak ada apa-apa Lebih baik aku cekir aja Astagfirullah Takkan Bandi Kamu di mana Bandi? Bandi 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 Bandi, tunggu Bandi 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Baju Astagfirullahaladzim Bungunya kebangan pak Bandi Bungunya kebangan Bungunya kebangan Bungu Bandi Bungunya kek bold dengan persis apa yang saya prediksi Pak Ridho. Penyebabnya adalah karena ginjal Pak Ridho yang tinggal satu itu. Pak Ridho terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak kegiatan, dan Pak Ridho banyak melakukan pekerjaan yang berat. Jadi mau tidak mau, ginjal Pak Ridho yang tinggal satu itu pun harus ekstra bekerja berat. Selain itu juga ada tekanan, benturan di saat Pak Ridho mengalami jatuh. Saya mengingatkan, menyarankan untuk Pak Ridho, demi keselamatan Pak Ridho. Pak Ridho harus mengurangi aktivitas Pak Ridho. Jangan terlalu banyak kegiatan dulu. Karena kalau Pak Ridho terlalu melakukan pekerjaan berat, lama-kelamaan ginjal Pak Ridho tidak akan kuat dan tahan. Pak Ridho mengerti? Iya, dok. Dok. Tapi abu-ibu saya tahu, tentang ginjal saya. Soal kondisi Pak Ridho, saya belum cerita apa-apa kepada beliau. Saya mohon, dok. Dokter jangan bilang ke ibu saya, dok. Rahasiakan ini, dok. Saya nggak mau ibu saya tahu. Saya mengerti, Pak. Oh iya, untuk saat ini, Pak Ridho sudah diperbolehkan pindah ke ruang rawat. Ini untuk memulihkan keadaan Pak Ridho lagi. Pak Ridho. Makasih. Masa-masa. Ridho. Aku beliin kamu hadiah. Kamu tahu, gaji aku sekarang naik lima juta tanpa harus ngapa-ngapain. Gara-gara kamu. Rezeki nopro. Memang. Kamu nggak suka. Bukan, Mas. Bukan karena itu. Kenapa? Fandi nggak ada di sekolahan, Mas. Nggak ada gimana? Tadi saya ke sekolahnya Fandi. Saya cari-cari Fandi, tapi Fandi nggak ada. Makanya saya pulang. Saya berharap ada yang mengantar Fandi ke rumah ini. Tapi ternyata nggak ada, Mas. Mungkin sama bapak dibawa ke rumah Ridho? Nggak. Nggak, nggak. Jangan sampai Fandi ke sana, Mas. Kenapa sih? Rumah itu sudah saya bakar, Mas. Kamu bakar? Tapi tadi di sekolah juga saya nggak ngeliat bapak. Rina. Kita ke sana sekarang. Ayo, ayo. Mama! Fandi! 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 Ya ampun, Fandi, kamu kemana aja, sayang? Mama cari-cari kamu. Mama sangat khawatir, nak. Bapak! Bapak ngapain bapak, Fandi? Ngapain? Bapak! Bapak jangan makan kakek! Kakek lu khawatir Fandi, Pak! Bapak pergi dari sini. Bapak pergi dari sini! Jangan injek rumah ini lagi! Kakek! 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 Mama kakek kan nggak bakar. Ya, kakek nggak bisa. Kakek mesti pergi, ya. Kakek, kakek jangan lagi, kakek aku sama kakek, kakek temen pandi kakek Aku sayang sama kakek Tidak pandi, kakek mau tinggal sama pandi disini ya Makasih kakek Ngapain pandi bubuk babak sih? Mas, ini maksud aku mas, semua ini rencana aku Dengan rumah Riu terbakar maka bapak kembali tinggal disini Jadi begitu bos kamu dateng, bapak bisa ketemu sama bos kamu Kini terjumpa kamu, gak terjumpa aku nikah Bu Maaf bu Ibu liat hape saya gak bu? Saya mau hubungin Vita Oh Dok Maaf ya dok Telepon kamu tuh hilang Mungkin jatuh dimana Ibu lupa Ya udah gak apa-apa bu Ya sudah Kalo gitu Ibu pinjam telepon di rumah sakit Bu, jangan bu, gak usah gak apa-apa bu Usah aku suruh-suruh ibu siin lepon Vita Gak apa-apa Ibu gak merasa disuruh kok Oh 8 nomor Vita Boleh pinjam teleponnya Boleh silahkan bu Oh iya terima kasih Sama-sama bu Oh iya terima kasih Lagi ya Astagfirullah Aku bener-bener lupa Ah Ah Aku telepon Mas Ruslan aja Biar nanti dia yang sampein ke Vita Kata Ridho Vita udah kenal sama bapak Tapi nanti Mas Ruslan jadi tau kalo Ridho sakit Enggak ah Mas Ruslan gak boleh tau Dia pasti sedih Kalo aku telepon Mas Ruslan Dan tanya nomor Vita Nantinya gimana ya Ah Mbak maaf Ibu lupa nomornya Gak apa-apa Terima kasih ya Sama-sama bu Saya mau telepon Aminah Kaki telepon rumah aja Meskipun Alvan dulu pernah marah Tapi biar dia marah Saya gak peduli Karena HP ku hilang Mungkin HP ku hilang waktu Kontrakan Ridho ngebakar Telepon pake di kunci Benar-benar keterlaluan Alvan 纳epeng подojak ơn Kata Kata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini makanan untuk kakek kamu. Kamu kasih ke kakek, tapi kamu jangan makan makanan ini. Ngerti? Iya, ma. Nih, bawa sana. Makanan bapak sudah saya kasih pil tuntur. Jadi besok, bapak tidak akan pernah ke sekolah lagi.